Kita mulai dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini kita bisa belajar bersama lagi Ini kalau Pak Anwar lihat, semuanya ini seger-seger ya, sehat semua ya Alhamdulillah Seger-seger ya, di rumah aja kan ya, tetap jaga kesehatan ya Baik, untuk hari ini, seperti yang tadi disampaikan, kita akan bahas LK tema 6 subtema 1 Sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa, sikap berdoa, doa belajar, bersama mulai Bismillahirrahmanirrahim Ini LK-nya Kelihatan gak? Kelihatan ya? Kita mulai dari identitas, silahkan dituliskan identitasnya Terima kasih 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 Sudah Basmalah Silahkan dituliskan basmalahnya juga Basmalah Bismillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah ya Oke sudah siap Sekarang silahkan Kita mulai dari pertanyaan pertama Apa yang dimaksud dengan puisi? Jawabannya gimana? Puisi adalah Berarti jawabannya adalah Pakai kata-kata puisi Adalah titik-titik Ini adalah Apa jawabannya? Apa? Aku tidak tahu Makanya Pak Nor suruh siapkan buku tema Silahkan buku tema dibuka Ini adalah Kemarin baru saja dibahas kemarin Aku tahu Ya di rangkuman ada kan Aku Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Aku tahu Alaman berapa? Ya cari alaman berapa? Terus Berusaha ya Cari jawaban sendiri Dengan dikasih tahu itu beda nanti hasilnya Akan ingatnya Berbeda ya Bisa ditemukan di Nah ini dia Alaman delapan Tentang puisi ada di halaman delapan Apa jawabannya? Apa jawabannya? Aku tahu Nah ketemu ya disini ya Karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah Ya berarti jawabannya Apa itu puisi? Puisi adalah Karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah Sudah ketemu ya Apa Pak? Ini dia disini Jawabannya disini Karya sastra Sisi adalah karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah Sudah? Sudah ya Kita lanjutkan lagi Nomor dua Nomor dua Pertanyaannya apa lagi? Nama lain dari puisi adalah Berarti masih ada jawabannya Apa jawabannya? Disebut juga dengan Sair Sudah ketemu ya Sudah? Sudah ditulis Nomor tiga Apa pengertian dari baris Baid puisi dan riman? Ini kemarin juga sudah dibahas Baris puisi Ini dia Bagian Bagian yang merupakan kumpulan kata-kata disebut dengan baris puisi Jadi Baris puisi adalah bagian yang merupakan kumpulan kata-kata pada puisi Kemudian apa itu? Baid Kalau baik berarti bagian yang berupa kumpulan baris Jadi redaksionalnya seperti ini Kita buat redaksionalnya Bagian 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 puisi yang berupa kumpulan kata-kata Yang baik puisi berarti Bagian puisi yang merupakan kumpulan baris 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 Bagaian pulisi yang berupa kumpulan kata-kata Cari Baris Terima kasih. 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 Sudah ya? Oke, lanjutkan lagi Sekarang nomor 4 Sebutkan ciri-ciri puisi Apa itu ciri-ciri puisi? Ini salah satunya ya, ciri-ciri puisi terdiri atas Berarti pertama, ciri-ciri puisi terdiri atas baris baik dan rima Baris baik dan rima Lalu apa lagi? Loba kita lihat rangkuman dulu, ada nggak di rangkuman dibahas nggak tentang ciri-ciri? Nggak, maaf, baru lihat rangkuman Ada nggak? Nggak Ciri-ciri puisi Oh, jauhan ya Dibahas nggak di sini? Tidak ada ya? Wah, padahal puisi terdapat kumpulan kata disebut baris Ini ciri-cirinya ini Ini ada tiga ini Ciri-ciri yang ada di nomor delapan ya Ciri-cirinya ada di nomor delapan Nih Ciri-ciri puisi Satu Terdapat kumpulan kata disebut dengan baris Kemudian terdapat kumpulan baris yang disebut dengan baik Dan bunyi pada puisi Apa? Dari baris yang disitu Ya Coba redaksionalnya kita tuliskan Kita tuliskan ya Dari pengertiannya sendiri Luisi itu adalah karya sastra Yang diungkapkan dengan bahasa yang Indah Satu bahasanya Indah Apalagi Terdapat Baris Baris dan baik Ini panah tuliskan Biasanya teratur imannya Itu kalau Ini tadi ya Ini tadi Punyi pada puisi Memiliki keteraturan Memiliki rima gitu aja Ada barisnya Ada baiknya Ada rimanya Yang lima tuh apa pak? Apa? Yang lima tuh apa pak? Lima adalah bunyi Bunyi vokalnya Bunyi vokal di akhir baris Pada akhirnya Oke Sudah sampai sini sudah Belum Sudah ya Dilanjutkan Yuk kita lanjutkan lagi Ya bagus sekali Yuk sekarang Nomor berikutnya Ada puisi Kucingku Ini dari Buku juga ada ya Kita lihat Puisi di atas Terdiri dari Titik-titik Baik-titik Berarti Berarti maksudnya Berapa baik Ayo dilihat Tiga Tiga baik Yuk Satu Ini satu ya Satu Dua Tiga Berarti ada tiga ya Tiga baik Berapa baik Berapa baik Setiap baiknya Setiap baiknya ada berapa baik Satu Dua Tiga Empat Ada empat baik Sudah Terus apa lagi Pertanyaannya Tuliskan isi puisi di atas Nah Isi puisi berarti Kamu Ubah Bahasa-bahasa puisi ini Dengan bahasamu sendiri Artinya Kamu menceritakan Isi yang ada di Puisi Bulumu yang halus dan lembut Wajahmu yang lucu Mengemaskan Nekronmu yang panjang Warna bulumu yang belang Kau berlari kian kemari Kau menemaniku Setiap hari Kau selalu ada Di saat sepi Kau membuatku Selalu ingin bersama Mekucingku Kini kau telah tiada Kau meninggalkanku sendiri Tapi Kau akan selalu di hatiku Berarti isinya apa ini Isinya Isinya berarti Isinya berarti penulis Ini berarti penulis ya Penulis mengenang tentang Kucingnya Siapa isinya Berarti isinya apa ini Isinya Coba yang isinya dulu Isinya dulu ya Berarti Yang penulis kan ya Penulis Terkenang Terkenang Dengan Kucingnya Yang Memiliki Bulu yang Indah Lucu Yang Selalu Nemaninya Tepat Tepat banget pak Nusinya Penulis terkenang Dengan Kucingnya Lucu Lucu Yang selalu Menemaninya Yang Kini Telah Tepat pak 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 Ini contoh Dari bahasa Panwar Seperti ini Pakai Bahasa Wakanda Bisa pak Silahkan Kalau kamu bisa Bahasa Wakanda So So Nang to Nakapangilan Yang Sudah Sudah ya Dilanjut lagi ya Oke Kita lanjutkan Ini berarti Hapus dulu Sekarang Nomor Enam Nomor Enam Oke Oke Kucing Merupakan Salah satu Hewan Yang mengalami Pertumbuhan Dan Perkembangan Seluruh Tahap Perubahan Yang dialami Hewan Selama Hidupnya Disebut Dengan Apa Klas 3 Pernah ini Daur Daur hidup Atau Siklus hidup Hewan Ada hewannya Kamu tulis Daur boleh Siklus Boleh ya Hewan Berikutnya Pertemuan dan Perkembangan hewan Berbeda-beda Ada yang mengalami Metamorfosis Sempurna Ada yang Metamorfosis Tidak Sempurna Tapi ada Juga yang Tidak Mengalami Metamorfosis Sekarang Silahkan Disebutkan Masing-masing Dua Hewan Gampang ya Hewan yang Mengalami Metamorfosis Ini Sebentar Sebentar Ini kok Pertanyaannya Yang B sama C Itu sama ya B sama C Sama ya Kita ganti ya Yang pertama Yang A ini Ganti pertanyaannya Yang A itu Pertanyaannya Yang sempurna Yang A Metamorfosis Sempurna Yang B Metamorfosis Tapi tidak Sempurna Dicoret aja Dulu ya Dicoret Kita Ini Yang ini Dicoret dulu Yang coret Yang nomor Berapa Pak Ini lihat aja Bukan dicoret Nomornya Dicoret Tulisannya Dikanti Oke Yang B itu Yang tidak Sempurna Pindah Metamorfosis Tapi tidak Sempurna Dikanti gitu ya Apapunnya Apa Yang mengalami Metamorfosis Sempurna Apa Jawabannya Kupu-kupu Kupu-kupu Terus apa lagi Nyamuk Kata Apalagi Selamat Kalau Lebah Sempurna Enggak Lebah Kalau yang Tidak Sempurna Contohnya Apa Coba Ini termasuk Kumbangnya Tinggal 10 menit Lagi Yang nomor Satu itu Termasuk Kumbang Itu juga Yang tidak Bermintamorfosis Apa Ayam Kucing Kelinci Borong Panwar Panwar lanjutkan Karena Masih tersisa Kira-kira 9 menit Nanti takutnya Tidak sampai Selesai Panwar lanjutkan Di sini Siklus hidup Ayam Panwar yakin Kalian sudah Tahu semua Ayam dari Telur Jadi Ayam Jadi Ayam Juasa Ayam Ayam Kecil Juga Boleh Jadi Tidak Mengalami Tamwar fosis Ayam Belalang Belalang itu Dari telur Kemudian Belalang Muda Itu Nimfa Kemudian Kalau Belalang Dewasa Itu Imago Imago Sampai nomor Delapan Sudah convidian Se Tidak Kanji ska Tidak Teknik S Prime Dari Se Eru Er? Eru Er? Eru Hvert Er? Ennig Lenni Eru Er? Töng Christian Er? Sudah? Belum. Sudah lagi. Ya, ditunggu ya. Sudah. Sudah, sebentar. Tunggu dulu. Maler. Maler, mah? Ini banyak banget di sini. Oh, ya. Sudah ya? Kita lihat dulu. Masih berapa soal lagi? Ada 9, 10, 11. Masih banyak soalnya. Waduh. Ambil jam waktu. Nanti ini aja. Nanti kalian coba cari sendiri ya jawabannya ya di buku ya. Untuk yang tidak bersama. Nanti beda lah. Kalau kamu cari sendiri, ketemu itu beda. Penerimaannya nih. Pokoknya tak? Bukan dua sumber daya alam, hasil pertanian, dan manfaatnya. Coba hasil pertanian. Gampang banget ya. Apa hasil pertanian contohnya? Beras. Jadi ini apa beras? Beras nasi. Nasi, makanan pokok ya. Beras. Jadi makanan pokok. Jadi nasi kan? Gandung. Bisa. Lagi. Selain beras apa? Jagung ya. Jagung. Jagung itu selain buat ada makanan pokok juga. Jagung. Ada jagung itu yang dibuat? Tepung. Maizina ya. Tebu merupakan salah satu hasil berkumpulian yang bisa dibanfaatkan untuk membuat apa tebu? Tebu. Tebu manis ya. Manis digunakan untuk membuat. Tebu bisa langsung dimakan enggak, Pak? Bisa. Pertama waktu kecil seringkan makan tebu. Kayak mamaku. Madu merupakan hasil pertanakan dari hewan apa, Madu? Madu itu lebah. Lebih. Rumut laut. Rumut laut dapat dimanfaatkan hasilnya untuk membuat apa? Apa? Rumut laut untuk apa? Susi. Agar ya. Agar mati. Agar mati, Pak. Agar-agar. Ada lagi enggak? Minuman. Agar dua tanaman hasil hutan dan manfaatnya, Pak. Nama 13 apa? Dua tanaman hasil hutan dan manfaatnya apa ini? Kayu. Yang 12 apa, Pak? 12. 12 agar mati. 12 agar mati. 12 agar mati. 12 agar mati. Biasanya apa? Rumput laut buat apa? Agar mati. Susi. Ya. Bolehlah. Susi. Ya. Susi boleh. Bahan minuman juga bolehlah. Tulis saja gitu ya. Kayu. Kayu. Ayo dibuat apa ini? Bahan bangunan. Bahan bangunan. Bahan mebel ya. Terus ada apa lagi? Ada rotan ya. Rotan itu bisa digunakan untuk bahan mebel juga. Apa saja yang mempunyai hasil tambang? Hasil tambang apa? Minyak bungi. Bahkan besi, emas itu termasuk ya. Timah. Timah. Terus sampai rotan, Pak. Nah, itu. Banyak ya. Itu tambang itu. Cepat-cepat, Pak. Cepat-cepat. Sambang. 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 Sudah? Belum. Sudah. Oke, kalau sudah. Yang ini masih tersisa yang PKN saja ya berarti. Yang PKN nomor 15 sampai 18. Silahkan coba nanti kalian kerjakan, cari di buku ya. Di buku ada jawabannya. Nah, LK nanti setelah selesai kalian kerjakan, buat belajar ya. Di pelajari. Ini dikirim ya, Pak? Hah? Pak, ini dikirim. Apanya? Ini apa itu? Ini apa itu? Pak. Nah, silahkan coba cari kembangannya dulu. Di buku ya. Di foto, Pak. Di foto terus dikirim atau semuanya? Yang mana? Yang tadi? Ini LK-nya. LK-nya ini. Nanti coba di-sharing videonya. Bukan. LK-nya ini. Nah, ya. LK-nya sudah ada itu. Kalau soalnya kan ada soalnya. Di Google. LK-nya dikirim nggak? LK-nya dikirim. LK-nya sudah ada di classroom. Google Classroom. Silahkan bisa di. Maksudnya dikumpulin, Pak. Oh, tidak usah. Tidak usah dikumpulkan. Tidak usah dikumpulkan, ya. Buat belajar aja. Oke? Paham, ya? Untuk yang selanjutnya, berarti nomor 15 sampai 18. Silahkan dikerjakan sendiri secara mandiri. Pak, jangan N ya, Pak. Oke. Bersama-sama dulu. Karena waktunya tidak beberapa detik. Bersama kita tutup dengan bacangan berbala. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Subha'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu'alla ina ina ta'ala. Astagfirullah wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati